Ruas tol Cisumdawu sepanjang 5,5 km siap digunakan dalam arus mudik dan arus balik. Ruas tol tersebut adalah ruas ranca kalong Sumedang yang berada di seksi 2 tol Cisumdawu. Polres Sumedang kami siang melakukan pengecekan jalur yang rencananya akan dioperasikan dalam arus mudik mendatang. Sejumlah persiapan dilakukan petugas untuk menghadapi arus mudik dan arus balik tembaran 2019 diantara dengan melakukan pengecekan jalur. Polres Sumedang Jawa Barat kami siang mengecek jalur tol Cisumdawu yang saat ini masih dalam proses pengerjaan. Tak kurang dari 5,5 km jalan tol ruas ranca kalong Sumedang yang berada di seksi 2 Cisumdawu siap digunakan dalam arus mudik dan balik 2019. Termasuk diantaranya terowongan Cisumdawu sepanjang 472 meter. Namun demikian masih perlu pembenahan di sejumlah titik. Penggal jalan ini, ruas tol ini yang 5,5 km itu siap untuk dipakai nanti pada saat operasi 40 wilayah 2019. Menurut Kepala Satuan Kerja atau Kasat Kerto Cisumdawu Serizal, saat ini sejumlah perbaikan tengah dilakukan. Jalan tol rencana yang akan siap digunakan pada H-14 jelang lebaran. Ini kita terus percepat pekerjaannya hingga H-14. Semua standar keselamatan dari Kapolres dan juga Adisut juga dapat kami penuhi semuanya. Dengan kondisi tersebut, jalur tol Cisumdawu siap menghubungkan Bandung, Sumedang, Subang hingga Cirebon. Janur Aditya, Sumedang, Jawa Barat